Kingdom Plantei adalah kerajaan makhluk hidup yang mendominasi kehidupan di darat. Lalu secara umum ciri-ciri apa saja yang dimiliki oleh Kingdom Plantei? Oke, secara umum Reknum Plantei adalah organisme yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut Mbak Ines. Yang pertama bahwa tubuhnya disusun oleh banyak sel, maka tumbuhan ini disebut sebagai makhluk hidup multiselular. Kemudian sel-sel yang menyusun tubuhnya misalnya seperti ini terdiri dari sel-sel yang memiliki dinding sel jadi bentuknya akan kaku. Dan intinya sudah memiliki membran sehingga pada umumnya tumbuhan ini adalah termasuk makhluk hidup eukaryotik. Yang ketiga tumbuhan adalah makhluk hidup yang mempunyai satijo daun atau klorofil. Nah sehingga dengan adanya klorofil ini tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Oke Mbak Ines, untuk selanjutnya kita akan membahas Kingdom Plantei ini dengan membedakannya antara tumbuhan yang memiliki pembuluh dengan tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh terdiri dari tumbuhan lumut atau bryopita. Sedangkan tumbuhan yang berpembuluh terdiri dari satu tumbuhan paku atau teridopita dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah ini contohnya lumut Mbak Ines. Lumut ini biasa hidup di tempat-tempat yang lembab. Kita bisa menemukan lumut ini contohnya misalnya di tembok yang lembab atau di batu-batuan yang basah. Tumbuhan lumut ini sering disebut sebagai tanaman talupita karena sebenarnya dia tidak memiliki akar batang dan daun sejati. Bagian-bagian ini hanya merupakan bagian yang menyerupai akar batang dan daun sejati. Akar seperti ini, ini disebut dengan rizoid yang fungsinya adalah tempat dia melekat pada tempat hidupnya dan mengambil air. Kemudian bagaimana dengan cara perkembang biakannya? Lemut ini berkembang biak dengan menggunakan spora. Dan selain itu sistem reproduksinya adalah dengan cara metagenesis atau pergiriran keturunan. Yang dimaksud dengan pergiliran keturunan adalah pergiliran antara generasi sporovit, yaitu generasi yang menghasilkan spora, dengan generasi gametovit, yaitu generasi yang menghasilkan sel-sel gamet. Kalau tumbuhan lumut di sini, namanya tumbuhan lumut apa, Bu? Oh, kalau yang banyak tumbuh di sini, Mbak Ines, ini adalah lumut sejati atau muski. Lalu, lumut itu dibedakan menjadi berapa macam? Tumbuhan lumut berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu lumut sejati atau muski, dan lumut hati atau hepatise. Oke, Mbak Ines, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah lumut sejati atau muski. Lumut sejati ini bentuk tubuhnya menyerupai pohon kecil, seperti berbatang, berdaun, dan mempunyai rizoid, seperti ini tadi. Tingginya dapat mencapai beberapa sentimeter, tumbuhnya dia secara vertikal, dan dia tegak lurus dengan media tumbuhnya. Golongan ini dapat ditemukan di tempat yang lembab, misalnya di dinding tembok dan tanah yang lembab. Kalau kita mau lihat contohnya, banyak sekali, misalnya politrikum, spaganum, pogonatum sirkatum, dan funaria hidrometrica. Oke, yang kedua ya, Mbak Ines, ini adalah lumut hati atau hepatise. Disebut lumut hati karena memang bentuknya menyerupai dengan hati. Lumut hati ini bentuknya seperti lembaran daun yang tebalnya hanya satu sel. Golongan ini banyak dicumpai di daerah pegunungan, hidup di tanah, di tepi sungai, dan di tempat lembab yang terlindung dari cahaya matahari. Nah, mungkin di hutan ini akan kita temukan banyak lumut hati. Berbentuk seperti lembaran daun, dan bagian tepinya dia biasanya bercuping, bercabang, atau membelah dua. Tumbuhnya tidak seperti tadi, kalau tadi tegak, sekarang tumbuhnya secara horizontal, dia mendatar di tempat tumbuh, jadi dia sejajar dengan tempat tumbuhnya. Di bagian bawahnya terdapat rizoid yang juga berfungsi sebagai alat pelekat pada tempat hidupnya dan untuk menyeram air serta garam-garam mineral. Contohnya, Markantia polimorfa dan Mescheria conjugata. Lalu, bagaimana dengan sistem perkembang biakan pada lumut? Bagaimana dengan daur hidupnya? Ya, kita akan bicarakan daur hidup tumbuhan lumut. Sebenarnya, di awal kita sudah menyinggung bahwa daur hidup lumut adalah dengan cara spora, dan dia meliputi mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu pergiliran keturunan antara generasi sporovit dan generasi gametovit. Generasi sporovit adalah keturunan yang menghasilkan spora, sedangkan generasi gametovit adalah keturunan yang menghasilkan sel kelamin atau sel gamet. Kita akan lihat, Mbak Ines, bagaimana sih tumbuhan lumut ini hidup dari awal sampai dia berkembang biak. Pada pergiliran keturunan, tumbuhan lumut membentuk argikonium yang menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur, dan anteridium yang menghasilkan sel kelamin jantan. Ketika sel kelamin jantan membuahi sel telur, terjadilah sigot. Sigot tumbuh menjadi sporogonium, yaitu tumbuhan baru yang berupa tangkai dengan kotak spora di ujungnya. Sporogonium ini menghasilkan spora yang bila jatuh di tempat lembab akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan atau gametovit yang baru, dan lumut akan membentuk argikonium dan anteridium lagi. Kemudian siklus ini akan kembali terulang. Tumbuhan lumut yang kita lihat sehari-hari adalah generasi gametovitnya. Terima kasih telah menonton!